Kita masuk berita pertama Tribuners. Beberapa kali muncul di persidangan, Ferdi Sambo selalu membawa sebuah buku berwarna hitam yang kemudian menjadi sorotan publik. Isi dari buku hitam itu banyak dipertanyakan oleh publik. Mengajar Ferdi Sambo, Rasa Malah Aritonang mengatakan, kliennya siap membongkar isi buku itu demi Polri. Rasa Malah sebelumnya mengatakan buku hitam yang selalu dibawa Sambo berisi catatan pribadi. Catatan pribadi tersebut terkait kegiatan atau aktivitas sejak Sambo menjadi kasut D3, Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri hingga Kepala Divisi Propam Polri. Rasa Malah mengaku tak melihat secara spesifik isi buku hitam milik Ferdi Sambo. Meski begitu, Ferdi Sambo siap memberikan informasi penting dalam buku hitam jika berguna memperbaiki situasi dan keadaan dalam Polri. Rasa Malah mengatakan, Sambo masih mencintai Polri dan terwujud dalam kasus ini yang selalu kooperatif. Termasuk jika ada kebutuhan yang harus disampaikan terkait kebaikan Polri ke depan. Sambo juga sepakat momentum ini penting untuk melakukan perbaikan dan reformasi Polri maupun criminal justice system. Hal senada pun diungkap Arman Hanis, pengacara Ferdi Sambo lainnya. Menurut Arman Hanis, buku hitam itu berisikan catatan harian Ferdi Sambo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!